Halo Semenas, apa kabar kalian semua? Aku Maria dan aku seneng banget hari ini aku akan review Kuteks lagi Anak-anak udah datang Yeah, thank you so much Miss Novi Akan segera dipakai, akan segera di-review Tunggu saja tanggal mainnya Subscribe dulu ya Maria, terhap sorry Thank you, thank you Jadi background story-nya adalah temen aku namanya Miss Novi dia kirimin aku dua Kuteks ini warnanya pink dan satunya lagi itu flaky glitter gitu dia sendiri gak pake, padahal ini masih baru dari dia beli gak pernah dipake, jadi ditawarin ke aku maulah dong namanya dikirimin ya kan aku bersyukur banget nih dapet dua Kuteks baru sementara aku sebenernya memang lagi mau beli Kuteks baru nah ini adalah dalamnya, seperti biasa Kuteks se-op yang baru itu kuasnya yang persegi seperti ini guys aku memang lebih seneng yang seperti ini ups, karena yang ini tuh jauh lebih nyebar gitu loh gampang, begitu dipencet dia langsung nyebar ke seluruh kuku nah ini yang flaky-nya dia sebenernya agak hollow gitu sih glitter-nya, tapi kamera aku gak bisa nangkep warnanya jadi ya aku agak-agak gemes gitu tapi yaudahlah ya, gimana caranya sih itu warna glitter-nya jadi dia flaky, bukan yang cuman bulat-bulat doang gitu dan bukan yang bentuk-bentuk ya jadi gak yang stars atau bentuk apalah gitu tapi dia flaky, jadi kayak cuman serpihan aja warnanya hollow aku akan pake dua-duanya jadi ini akan aku swatch dulu warna yang pertama namanya adalah Be A Dahlia Won't You warnanya itu pink agak merah ada nuansa warna ungunya juga terus dianya sendiri ini mengandung glitter untuk lapisan pertamanya seperti kita bisa lihat disini dia cukup sheer ya jadi kukuku juga masih kelihatan jadi aku akan pake beberapa lapis supaya dia bener-bener nutup kukuku menurutku sih memang ada kecenderungan untuk kuteks dengan glitter seperti ini yang warnanya agak-agak jelly gini ya jadi gak langsung nutup semua permukaan kuku kalau misalnya kuteks yang warnanya krem itu biasanya lebih nutup nah tuh liat kuku-kuku masih keliatan ya yang bagian panjangnya itu masih lebih transparan daripada yang ada dagingnya daripada bagian pangkalnya jadi kita akan pake lagi untuk lapisan kedua supaya dia menutup sempurna nah untuk lapisan keduanya ini karena bentuk kuku-kuku tuh emang gak rata gitu loh guys maksudnya gimana ya dia agak penyok sih untuk jari telunjuk ini terutama jadi aku sering ratain di bagian yang tepinya itu dan itu menyebabkan kuteksnya ini itu ternyata agak ketarik gitu nanti untuk apa yang aku maksud nanti akan aku kasih lihat tapi disini emang begitu dia disapu lagi itu tuh dia agak ilang gitu loh ngerti gak maksudku nanti aku jelasin deh nah ini adalah layer keduanya menurut aku masih belum nutup juga jadi aku merasa akan menambahkan lapisan yang kedua ya oke kita lihat dengan dua lapis masih juga tetap kelihatan dan di beberapa tempat itu ada yang gundul gitu loh guys bentar nih aku kasih lihat di bagian ujung-ujung kuku nah kayak ini nih misalnya jadi lebih transparan gitu karena aku harus sapukan disitu dua kali tadi kan terus aku pikir itu bisa meratakannya tapi ternyata dia malah kesapu malah jadi hilang jadi mari kita tambahkan lapisan yang ketiga karena kecenderungannya yang ikut ketarik ketika ditambahkan kuteks aku menunggu dia benar-benar kering dulu baru aku tambahkan lapisan yang nomor tiginya ini guys karena aku takut nanti kejadiannya sama lagi ya terus kapan ratanya gitu kan jadinya aku tunggu aja dulu dia sampai benar-benar kering banget kira-kira satu jam kemudian baru aku lanjutin lagi but sometimes who has got time for that ya kan karena apa sih cuma mau kutekan doang aja mesti nunggu berjam-jam tapi ya emang no pain no gain kalau kalian memang cita-citanya pengen kuteksnya itu rapi ya memang mesti kayak gitu sih jangan sampai kepakai dulu untuk ngapa-ngapain supaya dia tetap utuh dipakai tapi karena aku tuh prinses jadi setelah satu jam ya kukunya utuh-utuh aja ini dia penampakannya tiga lapis cantik banget aku seneng banget karena dia itu kemilau terus warna merah ungunya pinknya itu cantik banget sayang sekali disini kelihatannya lebih ke merah ya nah setelah ini aku akan bersihkan dulu tepi-tepiannya lalu kita tambahkan glitternya eh langsung aja deh jadi disini aku itu agak menyesal tidak melapisi bagian kutikulaku dengan perisai karena untuk flaky seperti ini akan lebih mudah kalau kita pengapliak kasihannya pakai sponge tapi kuteks glitter aja itu udah bersihnya agak susah guys itu sebabnya aku mikir-mikir lagi daripada aku penuhin kuku-kuku pakai flaky-kisnya ini ntar bersihnya susah banget jadi yaudah aku pakai kuasnya aja langsung supaya glitter flaky-kisnya ini nggak rata semua di kuku-kuku tapi dia kayak nyebar gitu di bagian kuku-kuku nah ini dua jari udah pakai flaky-kisnya aku akan tambahkan juga ke semua kuku supaya sama dan seragam kuteks glitter flaky-kis seperti ini biasanya akan menyebabkan permukaan kuku jadi nggak rata itu sebabnya setelah kalian pakai glitter top coat-nya ini masih kalian harus tambahin lagi top coat supaya atasnya itu jauh lebih halus guys disini aku akan menggunakan gel shine bukan kuteks gel tapi dia cuma punya kekuatan bersinar berkilau itu katanya seperti gel aku kayaknya udah pernah bikin reviewnya i can't remember nanti aku cariin dulu kalau ada linknya aku kasih linknya oke ini aku udah pakaiin semua glitternya di atas be a dahlia won't you kutek glitter flaky-kisnya sendiri namanya adalah i li li love you i li li love you ya ini dia gambarnya fotonya ketika aku pakai be a dahlia won't you aja polosan bener-bener berkilau guys dengan 3 lapis aku seneng banget ini cantik banget dan begitu juga pas aku udah tambahin glitternya semoga review kali ini membantu thank you so much for watching and i'll see you again in my next video bye guys stay awesome love you stay home stay healthy bye